Saudara PT Inja Tama Mining menyanggupi akan segera memperbaiki kerusakan jalan milik pemerintah Provinsi Bengkulu yang berada di Desa Gunung Payung, Kabupaten Bengkulu Utara. Seperti diketahui Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Harry Jerman beberapa waktu lalu menegaskan pihaknya memberikan waktu selama dua bulan pada PT Inja Tama untuk segera memperbaiki kerusakan jalan milik Pemprov di Desa Gunung Payung, Bengkulu Utara yang sekarang tahun 2018 tidak bisa digunakan oleh warga setempat. Menyikapi hal tersebut, Kepala Teknik Tambang PT Inja Tama Mining Prijo Edi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas PUPR Provinsi Bengkulu dalam rangka memperbaiki jalan provinsi di Desa Gunung Payung, Bengkulu Utara. Untuk sementara waktu, saat ini sambil menunggu proses pengaspalan hot mix, PT Inja Tama telah melakukan penimbunan jalan sepanjang 500 meter agar bisa dilalui warga setempat. Selain itu, pihak PT Inja Tama juga menyanggupi segera membangun jalan sepanjang 2,7 km dengan kualitas hot mix dan kini sedang dalam proses persiapan teknis. Untuk membangun dan memperbaiki jalan milik provinsi yang rusak tersebut, PT Inja Tama mengaku menghabiskan dana sekitar 15 miliar rupiah. Ini berapa meter, Pak? Kalau yang di sini sekitar 500 meter. 500 meter yang jalan pengganti? Kalau yang jalan pengganti, kalau kita dari awal, 0 sampai ke misalnya sekitar 2,7 km. Ya, sampai sama. Jadi jalan provinsi itu 2,6, diganti dengan 2,7 km. Berarti sambil mengganti jalan ini. Sementara Kades Gunung Payung, Muhammad Hatta mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih pada Gubernur dan Kajati Bengkulu yang merespon dengan cepat keluhan mereka terkait kerusakan jalan provinsi yang ada di desa mereka akibat aktivitas pertambangan. Saya sebagai mewakili warga desa Gunung Payung dan sebagai kepala desa desa Gunung Payung mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Kajati Provinsi Bengkulu yang mana telah merespon atau mendukung jalan yang ada di desa Gunung Payung dan juga kami ucapkan kepada perusahaan ijatama mudah-mudahan jalan yang ada di desa Gunung Payung bisa terima kasih pembangunannya sehingga bisa memulihkan hasil perekonomian, ekonomi masyarakat desa Gunung Payung yang sedia kalah. Kades Gunung Payung menambahkan persoalan kerusakan jalan milik Pemprov yang ada di desanya sebenarnya sudah lama mereka laporkan ke PT Injatama. Namun tidak digubris sedikit pun hingga akhirnya ke Jati Bengkulu beserta Gubernur turun tangan langsung menanganinya dan pihak perusahaan pun kemudian menyanggupi memperbaikinya. Dari Kota Bengkulu, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.